Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Unrifah Sahabat Julius dan juga sahabat Bantri Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal Dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah Dan kita termasuk orang yang diselamatkan dari api neraka Jahannam Dimana tempat berkumpulnya kaum kafir dan juga setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin Ikhwah kali ini saya sedikit berbagi dengan anda Bagaimana sih pengalaman menghadapi kaum kafir di ranah realitas ataupun di sosial media Oke mungkin saya bilang kalau realitas mungkin itu tidak bisa saya kasih bukti Tapi saya mau menunjukkan bagaimana sih umat Kristen Umat Kristen yang berada di sosial media Yang selama ini selalu berkuar-kuar dengan ajaran kasihnya Tapi ternyata kita bisa membuktikan bahwa itu bullshit sekali Dan saya akan contohkan kepada teman-teman Melalui apa yang ada di typingan yang sudah saya screenshot dan sudah saya berikan datanya Tapi sebelum itu kita intro dulu ya Ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini adalah video saya teman-teman yang sedang live sekarang ini Yang sedang saya pause Saya pause kenapa? Saya ingin menunjukkan kepada kalian semua dusta tentang ajaran kasih Jadi ini adalah saya sedang ngaji ya Kalau kita putar ke dulu kita lihat dulu Ini saya lagi ngaji sebenarnya Tapi teman-teman tahu nggak kita akan lihat Apa yang terjadi Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Tapi mukanya emang kayak nenek Ya gak apa-apa Kan aku emang mukalan Jadi nenek Emang kenapa sih dengan nenek-nenek Oke disini saya tuh Terusik dengan satu komen teman-teman ya Ada satu komen dari akun Bernama Yemon Zilva Lauli Oke saya spill akunnya dulu ya Saya spill akunnya Biar kalian bisa lihat akunnya yang mana Oke Akun ini akun dari Oten ya Jelas banget gak mungkin Islam Dan saya tuh lagi ngaji Saya lagi gak debat Atau diskusi intas agama itu saya bilang Kalau yang memiliki kebencian itu tuh Bukan penyembah Tuhan yang benar lah Oke saya stop screen Saya liatkan dulu Ini akunnya Saya spill aja ya Biar kalian tahu kalau di fix bukan muslim ya Namanya sih bernuansa-nuansa Masa Nias sih Tapi gak tahu ya Tapi teman saya ada yang namanya kayak gitu tuh Nias Dan apakah diorang Nias atau tidak Saya ya kurang tahu juga Tapi ini ya Buka Otennya ya Ya kita lihat dulu Oke sebentar saya perlihatkan fotonya Saya spill dulu fotonya ini dia Dan dia buru-buru memprivate akunnya Ini dia Oke saya tampilkan teman-teman Nah ini share screen Ini di whatsapp saya ya Nah ini dia akunnya teman-teman ya Akun dari Oten yang namanya tuh Sayang Mama Dan namanya tuh Yemun Zilfa Lawli Tadi tuh masih ada akunnya Terus tiba-tiba dia langsung privat Mereka tuh gak tahu malu banget ya Maksudnya gini loh Menghujat Betul-betul hanya ingin Apa ya Cuman untuk datang ke Komal Menghujat pribadi Padahal saya lagi ngaji Lagi gak bahas tentang agama gitu kan Dan bener-bener pure saya lagi ngaji Dan saya bingung Ini perempuan Gak kenal saya Tidak tahu siapa saya Dan saya juga tidak tahu dia Ini akunnya teman-temannya Yang saya spill ini akunnya Ya namanya akun Zilfa Lawli Kalau kalian mau lihat fotonya Sudah saya screenshot juga Ini fotonya tuh ini ya Nah ini dia nih orangnya nih Perhatikan ya Kalau kita lihat tuh Kalian bakalan nyangka gak sih Orang kayak gini Kalau ketemu kalian di jalan misalkannya Ketemu orang Di apa ya Kalau ketemu kalian di pasar gitu Ini orang kan gak ada apa-apa Dengan kita gitu ya Tiba-tiba ini orang Sebenarnya punya hati Yang sangat pembenci banget Teman-teman Ini perempuan seperti ini Mohon maaf saya harus spill ya Kenapa Untuk pembelajaran Buat mereka Bahwa Mereka kalau ingin viral Saya bantu viral Dia viralkan gitu ya Nah ini di wajahnya nih Ini orangnya nih Ini Ini perempuan ini Dia Saya gak tahu Gitu loh Maksudnya gak apa-apa Saya gak tersinggung Saya kalau dipanggil nenek Peyot Lampir Bagi saya itu udah biasa Cuman begini loh Apa Ada apa dengan kamu Gitu Pertama Kamu kan agamanya Kristen Yang kedua Saya lagi ngaji Dan saya tidak membahas agama Kristen Manapun Nah terus kamu Pernah ketemu saya Dimana gitu Atau kamu Ada pendetamu yang nyungsep Atau kamu pernah suamimu Diskusi sama saya Terus gagal Atau gimana Saya gak ngerti Nah Dan representasi wanita Seperti ini Adalah wanita yang mengaku Sebagai agama Kristen Biasanya ya Minoritas ini Biasanya mengaku Dia adalah ajaran kasih Tapi Saya gak kenal kamu Tiba-tiba Kalian masuk ke komal Hanya untuk Sekedar menghujat Terus kabur Dan memprivat akun Nah terus manfaatnya apa Apakah dengan begini Kamu membuktikan Bahwa agama Kristen Adalah ajaran yang benar Justru Dengan seperti ini Kamu membuktikan Agama Kristen itu Bukan agama yang benar Karena rata-rata Dari Kristen itu Begini kelakuannya Orang lagi Santai Lagi ngaji Dia Menghujat gitu Dan ini juga terjadi Teman-teman Dan ini bukan kepada saya Pribadi Kalau saya masalah penghujatan Kepada saya Memang udah ada Kalian lihat sendiri ya Bahwa saya juga Dihujat sama keluarganya juga Mungkin saya kasih video deh Buat teman-teman muslim Dimanapun Bagi saya malah Enjoy deh Kayak saya enjoy aja gitu Karena bagi saya itu Cuman Apa ya Kayak Ya biasa lah Namanya juga kita Mempertarungkan Kebenaran gitu ya Maksudnya Kita sedang mencoba Untuk membuktikan Kebenaran perspektif kita Dan mari kita lihat teman-teman Kalitas ini Yang tinggi ajarannya Mengakmih ini Orang lalu memberikan kepada orang lain Istri-istri itu Bukan hanya tumbal manusia Itu bukan hanya manusia Loh istri-istri itu Bisa Jadi istri-istri itu Memang jadi tumbal Ternyata di Kristen Eh itu Istri-istri itu Bukan hanya manusia Istri-istri itu Berkat Maksudnya Makanya dibaca Masuk Mbak Masuk Mbak Masuk Mbak Masuk Mbak Kalian yang salah Saya tidak Tidak kita Salah Sob Bicara itu Seperti manusia Si Raja lagi Hurni dia Kalian itu Kristen Mengaku kalian itu Agama beratang Padahal kalian membuktikan Di dalam ayat itu Tuhan berfirman Apa kata Tuhan disitu Makanya Perjemahkan Jangan hanya Bahasa Indonesia Coba perjemahkan dulu Ke bahasa Yunani Atau Ibrani Itu bukan istri loh Itu dalam bahasa Ibrani Bukan seorang istri loh Itu beda artinya Dalam bahasa Ibrani Baca ya Oke kita pakai bahasa Ibrani ya Oh kok gak tahu siapa Aku kau Semua yang 12.11 ya Kok baca bahasa Ibraninya ya Habis aku yang baca Ini Semua berapa deh Semua sembuh Semua sembuh Pasal 12 Nomor 7 bang Eh kau Kalau Raja Itu Raja Pasti tahu Kalau saya baru bertanya Loh Bersambu Nomor 11 Nomor 7 ya 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 Kau ngajak-ngajak Aku bahasa Ibrani Kau Moresa Prisale Guruku Hah Oke teman-teman Itu ya Detik-detik Dimana saya Teman-teman akan lihat sendiri Apa yang terjadi Kebencian itu Betul-betul Mendalam banget Kita akan lihat Bagaimana mereka Menghujat Tengok nih Kita lihat Bagaimana mereka itu Benar-benar Menghujat nih Bentar-bentara Ada iklan baru saja Siapa teman-teman Tunggu kamu ya Bangga sekali Burunya masih manusia Jangan emosi Jangan emosi Jangan emosi Dalam Sekarang kau baca Pakai bahasa Ibrani Nanti gantian aku Coba kau baca Pakai bahasa Ibrani Aku tunjukkan bahasa Ibraninya Kau nanteng-nanteng aku Kau pakai bahasa Ibrani Dua Samuel berapa Dua Samuel pasal 12 Nomor 7 Kalau yang data-data begini Saya gak hampel Kalau Raja hampel dia Dua Samuel pasal 12 Nomor 7 Jumat-jumat Jumat-jumat Ada gak pendeta disini Bang Evendis Siman Junta Ini kakaknya Oke oke ya Bang Raja Babi Bukannya Bukannya Siapaku disini Ajaran berkati Gitu semua ya Kak Kakak Kalian semua Kanya dipelajari dulu Doh Bukan gitu caranya Kalau kau jadi host Yang baik Nah jadi mereka naik Ke ruang publik Hanya untuk menunjukkan Kebobrokan akhlak mereka Dengan cara mencaci Dan memaki Mereka tidak berani Diskusi ilmiah Dua arah Mereka tidak berani Untuk membicarakan Sesuatu yang penting Dalam ranah keilmuan Tapi mereka Bagaimana cara mereka Membuka mulutnya Yang keluar itu adalah Sumpah, serapah, dan sampah Saya tidak tahu Apakah itu sudah menjadi Watak dan kebiasaan mereka Atau memang diizinkan Di agama mereka Untuk menyumpah Serapahi orang lain Sehingga Mereka sebenarnya Sedang menunjukkan Implementasi Ajaran mereka Kalau kita sebagai Umat Islam Memang tidak menilai Dari perilaku makhluk ya Tetapi Bayangkan Teman-teman Mereka yang mengklaim Punya roh kudus Mereka mengklaim Roh Tuhan Ada dalam diri mereka Bahkan mereka Mengklaim Bahwa mereka adalah Orang-orang yang memiliki Ajaran kasih Tapi Kebanyakan dari mereka Justru menunjukkan Kebencian yang mendalam Terhadap umat Islam Teman-teman Lihat bagaimana Nah ini Ini yang saya tunjukin lagi Teman-teman Salah satu contoh Yang ada di tiktok ya Ini harus saya tunjukin ya Datang lagi si wanita Tadi ya Ini Saya mau bantu Viralkan wanita ini Si teman-teman Nanti dia masuk Keluar lagi Masuk keluar Yang saya sampaikan tadi Teman-teman Teman-teman itu Bukan hoax ya Ini saya tunjukin Typingan si perempuan Yang Barusan Tadi itu Yang bernama Si Lauli Lauli tadi ya Fotonya yang sudah saya pampang Tadi teman-teman Sengaja saya pampang fotonya Karena orang seperti ini Harus Ditunjukkan ke publik Masuk ke komal orang Tapi hanya mengujat Namanya Zilva Lauli Teman-teman ya Seperti yang saya duga Sepertinya orang nias Ya mungkin ini juga Hasil dari estetini ya sekali ya Mungkin perempuan ini Hasil dari lulusan estetini ya Karena diajarkan membenci Dan masuk ke komal orang Hanya untuk membenci Perhatikan teman-teman Kita akan bahas tema ini Saya suka tema budak ini ya Ini tema budak yang saya bahas Karena komentar perempuan ini Ini saya pertontonkan Sebentar saya perlihatkan dulu ya Ini dia Teman-teman Ini saya akan tunjukkan kepada Anda Ini dia Komentar Komentar Nah ini Namanya adalah Nah ini dia Ini ya Nama akunya itu Yang saya scroll ini ya Ini yang saya tandai Teman-teman sudah lihat di Youtube ya Ini saya sedang live langsung loh Dari TikTok saya Teman-teman yang ada di Youtube ya Nah Ini Akun saya yang mama ini Inilah wanita yang saya katakan Namanya Zilva Lauli tadi Nah dia ini Entah kenapa Tiba-tiba Tiba-tiba Pas saya lagi ngaji Dia masuk Santrum Menghujat Padahal kita gak saling kenalmu Kalian tahu sendiri ya Kalau mereka Benci sama saya itu wajar ya Karena saya kan Pendiskusi Lintas agama Tapi masalahnya Adalah Pengakuan mereka Bahwa mereka Ajaran kasih itu Betul-betul Bullshit Gitu loh Kita tuh gak pernah loh Sebagai Umaisan ngaku Sebagai kami tuh Ajaran kasih Kami baik Nah implementasi Ajaran kasih mereka Itu mereka tunjukkan Tuh Tuh Ini komentarnya nih Tapi kasihan Si umat Islam Banyak budak Pencian Dan kita akan bahas Tema budak Untuk membalas Si Lauli ini Zilva Lauli ini Kita akan tunjukkan Bahwa perbudakan itu Justru diajarkan Di Kristen Bahkan Tidak ada Hukum Untuk Menghentikan Perbudakan Ya Saya akan tunjukkan Kepada Umat Kristen Justru Kristen Berbeda dengan Islam Kalau Nabi Muhammad Mengetikan Perbudakan Tapi di Kristen Tidak mengetikan Perbudakan Saya akan tunjukkan Data-datanya Teman-teman Sebentar Saya membaca Ayatnya disini Perhatikan ya Budak itu Diwariskan Turun-temurun Di dalam Perjanjian lama Satu itu Nah Dan perbudakan itu Hal yang menjadi Konsep Yang sudah ada Di agama Kristen Dan agama Yahudi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Kehadirannya Pertama Tentu tidak bisa Membantah dulu Perbudakan Karena memang Perbudakan itu Adalah sistem Yang sudah ada Tapi ketika Rasulah menjadi Rasul Beliau menghentikan Perbudakan Secara ayat-ayatnya Si Lauli Yang mengatakan Umat Islam Banyak jadi budak Kasihan Si umat Islam Banyak jadi budak Justru umat Islam Ini anti diperbudak Dengan kami Tidak mau dijajah Sementara mereka diajarkan Apabila ditampar Pipitiri kasih kanan Mereka yang diajarkan Untuk menjadi budak Dengan ciri apa Perhatikan teman-teman Saya akan bacakan Ayatnya Efesus Pasal Satu Saya akan teman-teman Dibuka ayatnya Saya tidak mau memfitnah Saya akan bacakan ayatnya Kitab Dalam surat Efesus Ini surat Ke Efesus Pasal ke satu Atau Kedua 18 Coba buka 18 1 18 Oke berarti di Ayat kedua Di pasal kedua Efesus Pasal kedua Nomor 18 Oh bukan Berarti bentar Petrus ya Ini dia Oh ini dia Nah Jadi Dalam satu Petrus Pasal kedua Nomor 18 Disini Umat Kristen Yang budak ya Hai Hai kamu Hai kamu hamba-hamba Tunduklah dengan penuh ketakutan Kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan peramah Tetapi juga kepada yang bengis Ayatnya ada Bayangkan ini Orang Kristen Orang Kristen kalau jadi TKW Di luar negeri Di Taiwan Di Groggol atau ditusbol Sama majikannya Bolehkah dia melawan Tentu tidak Biar tunduk dan patuh Dalam 1 Petrus Pasal kedua Nomor 18 ini Para budak Atau hamba-hamba Disuruh untuk Tunduk patuh Dalam ketakutan Saya bacakan Ayatnya kembali Disini Dan perikop Ayatnya tentang Penderitaan Kristus Sebagai teladan Saya akan bacakan Ayatnya kembali Hai kamu Hamba-hamba Tunduklah dengan penuh Ketakutan Kepada Tuhanmu Bukan saja Kepada yang baik Dan peramah Dan hamba Diperintahkan Untuk tunduk Dan patuh Kepada Majikan yang Bukan hanya baik Tapi juga Yang jahat Bengis Jadi kalau ada Si Kalau si Lauli ini Menjadi budak Di Taiwan Dia di Ditiduri sama majikannya Dia harus patuh Tunduk Dia gak boleh membantah Perintahnya begitu Ya Tapi dia mengatakan Bahwa umat islam Banyak jadi budak Sementara agama islam Agama yang menepis Perbudakan Gitu ya Nah ini dia Namanya si Lauli Zilfa Lauli Nah itulah Yang ayat-ayat Yang diajarkan Dalam ajaran Kristen 1 Petrus Pasal kedua Nomor 18 Kenapa Disitu diajarkan Apa tertulis Sebab adalah Kasih karunia Jika seorang Karena sadar Akan kehendak Allah Menanggung penderitaan Yang tidak harus ditanggung Justru menurut Umat Kristen Penderitaan itu Adalah kasih karunia Agar akan Menanggung penderitaan Yang tidak harus ditanggung Justru disitu Diajarkan Bahwa menderita itu Adalah bentuk Kasih karunia Dan tiba-tiba Orang-orang Kristen Berani-beraninya Menuduh bahwa Umat Islam Jadi budak Sementara mereka Ajarannya begini Saya terkadang Geli Teman-teman Dengan kelakuan Umat Kristiani Yang ada di komen Apa mereka itu Tidak punya rasa malu Membicarakan Ajaran orang lain Tapi ternyata Ketampol Ajaran sendiri Saya tidak tahu Coba Coba kita tanya Sama umat Kristian Yang ada di bawah Mampu gak mereka Menjawab Menjelaskan Satu Petrus Pasal 218 Dimana umat Kristian Kalau yang jadi budak Itu harus patuh Tunduk Diperolong Boleh membantah Ditampar Gak boleh membantah Saya ingin tahu nih Apakah mereka akan Tunduk dan patuh Ya Mari kita Dengarkan nih Ah ini salah Siap-siap teman-teman Ini dia salah satu contoh Mulai Nenek Peyot Berkobah Mulai 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 terus 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 Sampaikan Sampaikan Berarti ini ajaran sesat ya Berarti 1 Petrus 2.18 Ini ajaran sesat Mulai Bawa nama Yesus Bawa nama Yesus Bawa nama Yesus Itu aja kerjaanmu terus Sampai kau mati Peyot Itu kerjaan kau terus Iya lah Sampai mati lah Bawa nama Yesus Kau bawa nama Yesus Gak henti-hentinya Kau bawa nama Yesus Ya iyalah Emang siapamu Yesus Yesus itu Toko peradaban loh Kau bawa nama Yesus Kau bawa nama Yesus Apa maksudmu Ya iyalah Karena aku cinta sama dia Kau mencemarkan agama Kau mencemarkan ini Banyak kok Banyak kok Kau dilaporkan kau Banyak kok Kau melaporkan kau Banyak kok Kau melaporkan kau Laporkan aja Nenek Peyot kau Gak sadar diri kau Gak lah cantik Manis gini kok Tanya sama Yoga Kau gak percaya Sadar kau Sadar kau Sadar kau Mimpi kau Mimpi 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 kau Ntar aku mau Telefonan dulu sama Yoga Mimpi kau dulu Mimpi kau dulu Mimpi kau Jangan berkaca Kau di air keruh kau Assalamualaikum Yoga Dek Udah makan Dek Kenapa Aku cuma nanya Dia udah makan apa Belum Dikit-dikit Kau orang Kristen Dikit-dikit Kau orang Kristen Sampai kan Ajaran kau Terusnya Sesat itu Sampai kau Mati Mati kau Iya Sampai meninggal Aku kayak gini Insya Allah Insya Allah Sampai meninggal Kalau perlu Aku Sebelah Badanku di kuburan Masih bicara tentang Yesus aku Masih mereng Bibirku ngomong Yesus 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 Gitu aku Gak sadar hidupmu Sampai kapan Kok kayak gini Kembali lah Kok kayak Yesus Sampai mengerti Hah Apa Bukan ajaranmu yang benar Sesat kau Sesat kau Sesat Dimana sesatnya Masa sesat Banyak orang-orang Kau sesatkan Ah Berarti Berarti Benar lajaranku Berarti banyak Ikut aku Alhamdulillah Aku lihat kau Gak apa-apa lah Dijiji sama kau Yang penting yoga Gak jijik Dima aku Bawa hape mulolan Ini aku berkaca Ini aku berkaca Ini air yang keruh Di handphone aku berkaca Gimana cara berkaca di air keruh Coba Aku berkaca di kaca Di handphone ini Cantik kau Tengok bentuk kau Cantik Aku tanya sama yoga Mana ada Ah yang ngerasain kan yoga Bukan kau Nanti Nanti Gigi Aku nengok kau Oh Tuhan Kau Kau Busuk Apemu Olan Gak sadar diri kau Sadar Dikit Kau bawa orang Kristen Kau bawa orang Kristen Siapa Kau bawa orang Kristen Apa musuh Sama kami Sama kayak gini kau Kau yang musuhin aku Mana aduh Aku sayang sama kau Aku sayang samamu Jiji aku dengok kau Tau kau jijik Kau jijik sama aku Berarti kau yang musuhi aku Aku sayang samamu Udah bentuk kau gak seberapa Berkaca kau dulu Dicepanya Mana ada sebesar Jiji ada jerawat Laku olan Olan itu Mujerawat cintaku nih olan Eh kayak jijik Kayak jijik itu cinta Kulolan Tengok nih Banyak jerawat kulolan Kayaknya jijik itu cinta Kau bawa Kristen Kau bawa Kau bawa Kau bilang Tuhan kami pake kolor Kau bilang Tuhan kami segala macam Apa maksudmu Gak ada Dia pake celana dalam Eh bukan pake kolor Gak pake celana dalam Otakmu pake Ketika Tuhanmu Disebut-sebut orang Ketika Nabi Mereka disebut orang Penjarakan Penjarakan Kalian memfitnah Kalau aku Betulan ada Ayatnya Masih makan Aku di penjara Tau kau Mau kau masuk penjara Sadar kau Nenek peo Biar aku jemuk Sama yoga nanti ya Begu ganjang kau Bepar Kau daripada Begu Tau kau Assalamualaikum Dik Kakak kau marah-marah Kau diam aja Kau mau naik sana aja Kau ya Tak sadar diri kau Apalah Olan Sampai kapan kau Kayak gini Marah-marah Aku sayang sama kau Tampar aku pipi aku Sebelah kiri Kukasih yang kanan Cukil pantatmu dulu Kenapa pula Aku cukil Marah diri kau Setan Iblis betina kau Iblis kau Emang Iblis kau Tau kau Iblis kau Iblis betina kau Penghasuk kau Banyak orang kosesatan Udah setan Gak punya kurus sama kau Aku punya usaha Sama si perempuan Jahanam ini Jangan terlalu emosi Iblis kau Lebih parah kau dari Iblis Yang dibawa Jangan hina Olan ya Cekok bentuk kau Udah kau jelek Udah Tuhan Aku nengok kau Aku sayang sama kau El Olan Gak beda jauh umur kitanya Kau 86 Aku 87 Setahun aja beda kau Ya kakakku lah kau Satu tahun pun Sadar diri kau Sadar mimpi kau dulu Mimpi Mimpi kau Mimpi apa Mimpi kau Apa Olan Coba kita ngobrol baik-baik Olan Kau ngomong sama Om ini dulu Om Iphone ini baik loh Orang tanya lo Kak Olan Gak perlu Kau ngomong sama kau Gak ada urusanku sama kau Urusanku sama si perempuan Jalang ini Ya Sama si perempuan ini Si iblis Penyembah setan kau Gak mungkin lah penyembah setan Lembut kayak gini Gak gampang marah Kayak kau Kau lah yang gampang marah Penyembah setan Kau marah-marah aja Kerjaan Entah kapan Sampai kapan lah kau berhenti Marah-marah kayak gini Olan Bulu kau Tau kau Ulat bulu kau Iya ulat bulu Aku pakai baju hijau kemarin Ulat bulu Pucuk Pucuk Lucu Jangan ini Ayo lanteng ngobrol Aku sama kau Dini kahinya kau sama Om Iphone Gak tahu kau Gak ada urusanku Sama si hantuan Terjalang ini urusanku Kau gak tahu Om ini ganteng loh Om orang mana Om Orang Medan Orang Medan Matilah kau Oh Tuhan Gak marah aku Tuhan Kalau kau cabutnya Wasimak lampir ini Tuhan Hancurkan dia Tuhan Hancurkan dia Om diibu dulu Hancurkan hidupnya Hancurkan hidupnya Tuhan Atas namamu Tuhan Gak marah aku Tuhan Bahagia aku Tuhan Dia penghancur umat-umatmu Tuhan Hancurkan hidupnya Tuhan Hancurkan dia Hancurkanlah dia Orang gini Matilah kau Cabut jawab kau Mati kau Mati kau sekalian Jiji aku nengok kau Jiji Sumpah jiji aku nengok kau Om Om aku manis gak Om Om aku manis gak Om 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 Tepasa Aku manis gak Gue nompok gitu Mbak Saro katanya tau Mbak Saro Jawab dulu jujur Aku manis gak Lek aku asalkan Om ini bilang aku manis Juli aku Yang penting Om ini bilang Om seneng gak ya Om ya Aku dimaki ya Om ya Happy banget ya Itu langsung naik tuh orang tuh Pada penonton Ayo Om naik lagi Om Aku dimaki ya Iya Yang dibawah jangan hina Om ya Kalian ya Om naik lagi Om Kita puasin diri Biar kita juga puas Om Puaskan hatimu Om Ya Pak Bejeng Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Pak Halo Pak Saya udah lama mendengarkan Percakapan masalah Iya Bu Iya Pak Muslim Bu Oh Ya kenapa Pak Apa yang mau disampaikan Pak Oh iya iya Silahkan Pak Iya saya lihat Kok begitu Dendamnya Si Amoy itu sama Ibu ya Cinta Cinta Pak Cinta terhalang Kakak Adiknya itu cinta Sama saya tuh Saya mau gimana lagi Gitu loh Enggak ngalah Bercanda-bercanda Bercanda ular Koyo pula Enggak lah Adiknya mu'alaf Kemaren Itu Dia itu buru apa Bu Burjunta Kayaknya Pak Oh Burjunta Ya ada lagi yang mau disampaikan Pak Kira-kira Pak Islam itu ya Ya biasa lah Pak Gak ada lagi Bu Oke Makasih ya Pak Kira-kira Ini ada Semangat terus Siap Itu aja Oke Pak Makasih ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Lu tidur si Olan ini loh Padahal udah malam Istirahatlah kau Olan Sakit kau nanti Lu kayak gini-gini Udah puas kau kan Hantu Wanita jalang Udah puas kau kan Udah puas kau Apa aku Datang kau Kan kau Gak manusia kau Lebih kau dari manusia kau Lebih kau dari dari Lebih aku dari manusia melekat aku Iblis kau Udah dari kau Sayang aku lihat kau Sayang aku lihat kau Sayang aku lihat kau Wanita haram jadah kau Wanita cantik kau Wanita mulia kau Sadat diri kau dulu Sadat kau Kau cantik Berkaca kau dulu Dikaca lebar lemar kau Kau manis Kau cantik kau baik Kau manis Kau cantik kau Minatang kau Kau cantik Manusia kau Udah bentuk kau gak seberapa kau Kau cantik kali bah Lebih kau dari setan Hidup lah kau panjang umur Sehat lah kau terus Semoga kau sehat selalu Mati kau cepat ya Semoga kau panjang umur Sehat kau sekampung Bahagia kalian Biar gak ada lagi orang-orang Yang kau sesatkan di muka bumi ini Semua jadi Islam kalian Amin Penyesat kau Orang baik kau 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 Jijit aku nengok kau Sayang aku sama kau Sayang aku Sayang aku Cungkil pantat aku nengok kau 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 Cungkil pantat Jijit aku nengok kau Cungkil pantat Jorok Nanti kau cium tanganmu Habis nyungkil pantat Bau tau Gak seder diri kau Sayang aku sama kau Kenapa kau Makanya jangan aku Mudah-mudah Sakit jantungmu kan Apa Kena asap kau apamu yang sakit kejepit tanganmu aku bilang apa yang terjadi olan kenapa kejepit tanganmu kena kakimu kena ludah ii olan dada aja loh olan kesetrum kau deh kenapa sih olan itu tadi loh olan enggak ada kau apa-apa kan yang penting kau enggak apa-apa lah jangan pula terjepit tanganmu kamu ludah mungkin tergelih oh iya tergelincir kayaknya tadi tuh tergelincir dia aku mau tanya dulu aku enggak apa-apa dibilang jelek sama si olan tapi aku enggak terima coba bilang aku jelek apa enggak enggak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya enggak ada enggak ada niat mau naik tapi barusan saya lagi diskusi sama King Richard habis itu dia mempertanyakan soal Al-Quran abad 17 16 muim siri dan seterusnya habis itu saya buka Al-Quran abad 17 16 15 lagi saya buka Al-Quran ya saya nantangin si Richard coba kamu tunjuk surat yang mana gintip sikit tadi baru-baru cuma ngaji doang aku tuh gak mau gak mau debat sebenarnya saya lagi nunjukin surat Al-Quran tiba-tiba si itu naik kakaknya si Yoga yang barusan tiba-tiba naik bilang kau ngapain apa namanya buka-buka ayat kau itu penipu kau ngapain lu ngapain lu syahadatin adeknya lu yang salah padahal gak ada urusannya loh gak ada urusannya maya oga gak ada urusan sama dia ngapain disahadatin adeknya olah ini orangnya kau ludahi dia ini dia yang mesehadatkan adekmu karena aku maaf benar Allah dengan segala firman Assalamualaikum Assalamualaikum oh kemana lu bang oh gitu ke sama ke olah nih banjibri nih naik cuman buat turun doang iya sayang silakan ke olah tadi ya ini Assalamualaikum Assalamualaikum oke udah masih kuat seolah itu masih kuat biarkan aja lah sampai puas dia enggak soalnya dia ikut laluan jangan sampai kalau tidak mengujat agama kita biarkan aja lah kalau saya sampai dia puas sampai dia capek sampai dia lelah sampai dia ini biarkan aja iya bang masin bang masin kan ada lagi sampai adek naikin saya bisa kamu kamu turun oke Assalamualaikum iya mau turun masalah juga ini selamat itu salam Neko kocep oh banyak nih orang nih kudekan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Queen Adi mau disampaikan lagi enggak ah enggak tadi mau apa sama Kak Olan tadi aja ada suara musik ini bukan pilihan turun dulu aja ya ya jadi kalau ketika orang lagi dikuasai awan nafsunya marah atau apa kenal dengan enggak kenal dengan cara uni tadi itu malah memang bisa bisa buat apa itu bisa buat dia kesel sendiri kan jadinya bisa jadi kejepit lah apalau di masalah doktrin itu kita juga enggak saya enggak diajarin buat mengislamkan orang saya diajarin untuk menyampaikan mana yang benar mana yang tidak benar mungkin saya mau ini dulu ya mau mute dulu disini ntar mau tutup youtube dulu ntar menghadapi keluarga yoga dengan kebenciannya orang kristen dengan kebenciannya mereka dengan kemarahannya dan kadang enggak ada alasan dan memang terkadang enggak ada alasan karena yang pertama yoga seni sudah mengakui bahwa dia masuk islam itu atas dasar keinginan pribadi kemarahan mereka itu terkadang betul-betul enggak ada alasan memang betul-betul sudah ada kebencian saya enggak tahu apakah karena ada estetinias contoh mengajarkan kebencian di dalam struktur pendidikan mereka atau apapun saya enggak enggak mengerti tapi inilah saya tunjukkan contoh kepada kalian itu baru terjadi dan saya sedang masih live saat ini inilah bukti bahwa maha benar Allah dengan segala firman yang mustahil kalau ajaran mereka benar mereka seperti itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mohon maaf kepada kata-kata salah wabila hitafiq walaidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh